PSIS Semarang incar 3 mantan Persebaya dan Ricky Fajirin Ya, PSIS Semarang benar-benar ingin memperkuat tim untuk menyongsong Liga 1 musim depan. Mereka pun mendatangkan pemain-pemain baru berkualitas. Terheboh PSIS Semarang mendatangkan 2 pemain asing sekaligus, yaitu Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. Belum puas dengan kedua pemain tersebut, PSIS Semarang kini mengincar 2 mantan pemain Persebaya Surabaya. Kedua pemain tersebut adalah Oktavianus Fernando dan Ali Sesai. Sebagai sayap kanan Oktavianus Fernando akan menjadi opsi pemain pengganti di kubu PSIS Semarang. Pasalnya, PSIS Semarang memiliki beberapa sayap cepat andalan seperti Harinur, Septian David Maulana, dan Rahmat Hidayat. Sedangkan Ali Sesai kabarnya akan menggantikan peran Wallace Costa yang didepak dari PSIS Semarang. Terakhir PSIS Semarang juga mengincar mantan sayap kiri Persela Lamongan, Rahel Radiansyah. Diketahui Rahel Radiansyah merupakan jebolan dari Akademi Persebaya Surabaya. Dengan mendatangkan ketiga pemain tersebut, PSIS Semarang akan berbau Persebaya Surabaya. Mengingat, ada beberapa mantan pemain Persebaya Surabaya yang berada di kubu PSIS Semarang. Rumor merapatnya ketiga pemain tersebut diketahui melalui unggahan Instagram at Gozip Bola pada Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Terbaru, PSIS Semarang turut membidik back kiri Bali United yaitu Ricky Fajrin. Sejauh ini manajemen PSIS Semarang memang belum memberikan jawaban, termasuk ketika dihubungi Tribunjateng.com, Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Nikmati dulu rumornya ya, kata komisaris PSIS Semarang, Junianto. Sampai jumpa di video selanjutnya.